Halo sahabat youtuber, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini ya dan salam kenal untuk yang baru menemukan channel saya Di video kali ini adalah kasus penghilangan nyawa orang lain yang berhasil terungkap berkat hantu si korban Dalam segala kasus-kasus kriminal, biasanya polisi membutuhkan bukti yang kuat untuk bisa membuih seseorang sesuai hukum yang berlaku Tapi tidak jarang pelaku bisa lolos karena kurangnya bukti yang kuat yang ditemukan oleh polisi Apalagi bila korban sudah meninggal hingga tidak bisa ditanya lagi siapa pelakunya Meski demikian, ternyata ada beberapa kasus pembunuhan yang pelakunya bisa dihukum berkat arahan hantu atau arwah dari si korban Salah satunya adalah yang akan kita ulas kali ini Is oke teman-teman, jangan berlama-lama mari kita langsung otw ke TKP Pada tanggal 16 bulan Juni 2004, seorang gadis cantik bernama Asle dinyatakan hilang Asle adalah seorang penari klub malam yang berusaha 20 tahun tinggal sendirian di apartemennya diketahui saat itu tanggal 16 jam 3 pagi ternyata Asle sudah berkali-kali menghubungi layanan darurat dan mengaku ada seseorang yang menyerangnya tapi saat polisi dalam perjalanan menuju ke tempat Asle tinggal Asle justru membatalkan permintaan tolong tersebut sebulan kemudian keluarga Asle melaporkan bahwa Asle menghilang sejak tanggal 16 Juni 2004 polisi kemudian gerak cepat mulai melakukan pencarian pertama polisi ke apartemen tempat tinggal Asle sebab di tanggal yang sama sebulan yang lalu Asle sempat menelpon layanan darurat tadi saat polisi datang pintu apartemen dalam keadaan terkunci rapat kemudian bahkan polisi mendobrak pintu apartemen tersebut tempat itu masih bersih dan sangat rapi tidak ada tanda-tanda seseorang berduel di sana semua barang-barang berharga masih ada di tempat dengan utuh dan tidak ada satu pun yang hilang intinya hilangnya Asle tidak disebabkan oleh pencuri atau perampok yang biasanya mengacak-acak atau mengambil barang salah seorang tentangga Asle bersaksi dia terakhir melihat Asle ngobrol dengan seorang pria sebenarnya wajar aja sih sop ya mengingat pekerjaan Asle adalah seorang penari di tempat yang agak gelap sangat tentangga itu juga mengatakan kalau Asle ini memiliki mobil tapi saat polisi mengecek di basement apartemen tersebut mobil Asle masih terparkir di sana dan semua utuh tidak ada yang mencurigakan selama berminggu-minggu posisi kasus Asle seperti berjalan di tempat saja muter-muter dan terus bersambung besak-besak-besak seperti sinetron jadi kasusnya agak-agak mirip dengan kasus subang ibu dan anak itu dan pada akhirnya kasus ini pun tidak lagi jadi prioritas polisi karena polisi juga bingung sebab tidak ada bukti dan saksi kalau Asle jadi korban kejahatan ditambah lagi latar belakang pekerjaan Asle yang menari di tempat hiburan malam sampai setahun kemudian seorang wanita yang dikenal sebagai dukun atau paranormal yang bernama Christy Robinette mendatangi kantor polisi setempat dan menanyakan apakah ada seorang wanita yang dikabarkan hilang dan belum berhasil ditemukan polisi pun membenarkan banyak banget kasus orang hilang yang dilaporkan ke kantor polisi tersebut tapi kebanyakan endingnya hilang karena digontrol pebinor atau kabur dengan kekasih gelatnya dan pulang setelah dicampakkan oleh pebinornya lalu Christy Robinette pun memberikan gambaran kepada polisi kira-kira Christy Robinette ngomongnya begini pak polisi dia adalah seorang wanita muda yang tinggal sendirian di apartemen dan apartemen itu hanya beberapa ratus meter dari rumah saya polisi pun langsung ngeh dan menyodorkan foto Ashley dan astagfirullahaladzim ternyata betul foto itu adalah foto yang sama dengan seorang hantu wanita yang selalu mendatanginya setiap malam hari hantu wanita itu menangis dan minta tolong pada Christy agar dirinya ditempatkan di tempat yang layak mendengar hal itu polisi pun langsung pasang wajah seduk seperti di film-film India sebab diketahui Christy Robinette sudah tidak asing lagi bagi kepolisian daerah Ohio ini Christy sudah sering bekerjasama dengan polisi sejak dirinya masih kecil sebab memang Christy punya kemampuan berbicara dan melihat alam gaib kalau di tempat kita biasa disebut dengan bah dukun ya teman-teman tapi sejak umur 20 tahun Christy sudah emoh menjadi dukun sampai tiba-tiba suatu malam dia didatangi oleh arwah Ashley yang menangis-nangis dan minta tolong saking munyaknya sebab selalu diganggu dia pun kembali ke dunia perdukunan tersebut tapi tentu saja polisi modern ini gak langsung ngaku kalau mereka sudah nyerah dengan kasus hilangnya Ashley dengan dibantu pihak kepolisian Christy dan keluarga Ashley pun dipertemukan setelah pertemuan itu pihak polisi mengatakan mereka akan membuka kasus itu lagi asalkan Christy bisa menemukan atau memberikan bukti baru kepada mereka Christy yang didukung penuh oleh keluarga Ashley pun mulai mengeluarkan jurus-jurus perdukunannya kalau disini mungkin ya sepertinya pinkembang menyan ayam jemani ayam pelorok dan lain-lain yang harganya pasti juta-jutaan dan harus dibayarkan oleh keluarga korban Christy pun mulai melakukan ritual pemanggilan arwah arwah Ashley pun datang dan bercerita kalau dia berpacaran dengan seorang pria yang ditemunya di tempat kerja suatu hari mereka bertengkar hebat tapi kemudian mereka berikan lagi di dalam mobil saat perjalanan ke suatu tempat Ashley dicekik oleh sang pacar sampai Ashley pun meninggal dunia tubuh beku Ashley dimakamkan di bawah pohon di tengah hutan kota Ohio nah sob pengakuan hantunya Ashley ini tentu saja langsung diteruskan kepada pihak kepolisian oleh Mbah Dukun Christy tapi tentu saja pihak polisi menolak mentah-mentah sebab ada ratusan hektare kota dan ada jutaan pohon di sana masa iya polisi harus mendukir motor lewat masa iya polisi harus mendukir-ndukir tonggak tiap pohon hanya karena percaya omongan Mbah Dukun diketahuin warga nantinya pokoknya infonya harus sedetil mungkin kata polisi kepada Sang Dukun mendengar ucapan polisi itu Christy pun diam dan berhenti sampai disitu saja tapi ternyata hantunya Ashley tetap mendatanginya setiap malam sambil menangis-nangis lalu Christy pun melakukan apa yang dilakukan oleh polisi kepadanya hantunya Ashley pun memberitahu kalau dia dimakamkan di bawah pohon pinus di hutan kota Columbus Ohio dan pohon pinus itu berwarna cerah nah mendengar hal itu Christy dan keluarga Ashley pun pergi ke hutan kota yang dimasud tapi sampai disana mereka malah jadi bingung sebab seluruh hutan pinus disana pohonnya sama saja gak ada yang lebih terang ataupun lebih gelap penjaga hutan melarang rombongan ini masuk lebih dalam ke hutan kota itu sebab hutan itu bukan aset pribadi dan ternyata disana juga terkenal sering jadi tempat pemakaman ilegal dan rahasia selain kasusnya Ashley tadi malam harinya saat Christy sedang tidur dia lagi-lagi didatangi oleh arwahnya Ashley yang berurai air mata malam itu Ashley mengatakan kalau pria yang membunuhnya saat ini sedang menjalani persidangan dalam kasus pembunuhan keesokan harinya Christy datang ke kantor polisi dan menanyakan apakah ada pria yang kena kasus pembunuhan dan saat ini sedang menjalani persidangan polisi pun lantas membenarkan iya betul ada seorang pria bernama Robert MacMichael saat itu Robert sedang menjalani sidang atas kasus penghilangan nyawa yang dilakukannya pada pacar dan calon ibu mertuanya yang ternyata jinasannya juga dimakamkan di hutan pinus tadi lalu saat itu polisi pun mulai melakukan penelusuran dan ditemukan fakta bahwa orang tua Robert tinggal di sekitar hutan pinus tadi saat orang tua Robert ditanya sama polisi mereka mengaku bahwa sekitar hari di mana Asli menghilang Robert menginap di rumah mereka selama beberapa hari sejak saat itu kasus Asliholi dibuka kembali polisi langsung melakukan interogasi terhadap Robert tentang menghilangnya Asliholi tentu saja Robert memoh banget mengaku dia mati-matian membantah tahu apalagi terlibat dengan kasus hilangnya Asliholi tersebut polisi pun memakai jurus cerdas mereka mengatakan kepada Robert kalau mereka akan membantu agar Robert tidak difonis hukuman mati oleh hakim pada kasus pembunuhan ibu dan anak asalkan Robert bersedia bekerjasama dengan mengaku dan menunjukkan di mana tempat dia memakamkan tubuh Aslih polisi meyakinkan Robert akan bebas dari tuntutupan hukuman mati setelah dipikir-pikir beberapa hari pada akhirnya Robert pun mengaku dan menunjukkan lokasi tempat di mana Asliholi dia makamkan pada tahun 2008 jasad Aslih berhasil ditemukan di hutan pinus sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Dukun Janti Christy tulang berulang Aslih pun kemudian dikumpulkan secara layak setelah selama 4 tahun dia dinyatakan hilang kemudian polisi Ohio pun menepati janjinya kepada Robert McMichael dia yang seharusnya difonis hukuman mati sebab sudah menghilangkan nyawa tiga orang akhirnya hanya difonis seumur hidup tanpa ada kesempatan dan kemungkinan untuk bebas bersarat nah teman-teman semua saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak mari kita doakan semoga Aslih diberi tempat yang baik oleh Tuhannya meskipun dia dan kita berbeda meskipun dia jauh disana dan kita ada disini semoga tetap dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe terima kasih